Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih. Klik mawar putih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Teket Umroh. Menerusi satu siaran media, Farid menyatakan tawaran tersebut merupakan antara usaha menyelamatkan rumah tangga yang dibina. Saya Farid Kamil Zahari dengan setelus hati di bulan Ramadan penuh berkah ini ingin menawarkan kepada istri saya, Diana Danili, tawaran seperti berikut sebagai usaha menyelamatkan keluarga yang amat saya sayangi. Pertama, sebuah Toyota bernilai Rp225.000. Kedua, barang kemas bernilai Rp10.700. Ketiga, bayaran pendahuluan nafkah. Mac hingga Jun 2023 bernilai Rp40.000 dan bayaran balik teket Umroh sepatutnya adalah hadiah telah bertukar menjadi hutang yang bernilai Rp44.000 katanya menerusi satu siaran media. Lantaran itu pelakon film legenda Budak Saitan berharap agar tawaran pendamai tersebut dapat melembutkan hati Diana. Saya berharap dengan tawaran yang membawa jumlah keseluruhan sebanyak Rp319.700 ini mampu melembutkan hati istri demi masa depan anak-anak kami ujurnya lagi. Terdahulu, Farid tiba di Mahkamah Tinggi Syariah Syah Alam bagi menghadiri proses sula atau penyelesaian pertikaian dengan istrinya. Sementara itu pula, Peguam Syariah kepada Diana Daneli, Datu Abidin Abdul Qadir memaklumkan anak guamnya itu tidak akan hadir pada prosedur hari ini. Terdahulu, sula adalah majelis perbincangan besar antara pihak yang terbabit dalam satu pertikaian, membabitkan satu atau lebih tuntutan dengan dipengurusi oleh pegawai sula. Seandainya satu persetujuan secara damai dapat dicapai secara sukarela, antara kedua pihak ia akan direkodkan oleh hakim sebagai satu perintah mahkamah tanpa melalui proses pembicaraan.